Selamat sore, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Semoga Anda sehat dan dapat menjalankan semua aktivitas Anda meskipun kita ini dalam adaptasi menuju kebiasaan baru. Oke, baik. Meskipun ini hari Jumat, kita masih aktivitas sampai sore dan malam nanti mungkin. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan sepertinya juga Anda harus follow Instagram kami. Kalau belum follow, Anda bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id. Di sana Anda dapat update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, di setiap Jumat, jam setengah 4 sore, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Nyoman Marpe, yang sudah ada di tengah kita. Beliau adalah strategic and family business expert, dan juga chairman of CFBS. Kita sampai dulu Pak Nyoman. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Pak Dewa. Bagaimana kabarnya Pak Nyoman ya? Sehat ya? Sehat, baik. Sehat ya? Sehat yang penting sekarang. Yang penting sehat ya? Ya, betul. Oh ya. Oke. Sahabat pembelajar, Pak Nyoman ini juga sudah mengeluarkan dua buku ya, Pak Nyoman ya. Buku yang pertama adalah Perusahaan Keluarga Sukses atau Mati, dan juga buku yang kedua, Kiat Sukses Bisnis Keluarga. Untuk sahabat pembelajar yang memang memiliki atau praktisi di perusahaan based on family business, pasti buku ini sangat berguna ya. Atau untuk Anda yang bekerja di perusahaan yang memiliki base family business ya, ini luar biasa bukunya, Pak ya. Untuk dibaca sehingga bisa memberikan kebaikan ya untuk perusahaan yang based on family business. Baik Pak Nyoman, sore hari ini kita mau lanjutkan rangkaian tujuh seri ya tentang family business yang sekarang ini adalah governance and institution in family business. Oke. Sebelum Pak Nyoman mulai, saya ingatnya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic dan buka kamera. Oke. Pak Nyoman, sepertinya sudah siap ya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya governance and institution in family business. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Sahabat pembelajar, salam family business. Pak Dewa, kita sudah masuk di episode yang kelima ini ya Pak Dewa. Kelima ya. Nggak terasa Pak ya, nggak sampai kelima ya. Nggak terasa ya. Kita sudah bicara cukup banyak mengenai family business, walaupun tidak terlalu detail sekali, tapi kita sudah merangkum banyak hal. Kita sudah melihat bagaimana family business ini keluar dari krisis. Kita juga sudah melihat bagaimana nature of family business. Kita juga sudah melihat bagaimana peran keluarga di dalam family business. dan kemarin kita sempat bicara mengenai konflik dan risiko dari family business. Sahabat pembelajar, pada hari ini kita akan bicara mengenai tata kelola atau governance dalam bisnis keluarga. Apa sih bedanya governance dalam bisnis keluarga dan governance dalam bisnis yang non-keluarga. Nah governance itu hanya bisa jalan kalau ada perangkatnya. Perangkatnya selain aturannya, juga lembaganya. Lembaga yang menggawangi dari aturan-aturan tersebut supaya bisa berjalan. Governance sangat penting di dalam family business. Seperti yang kita sempat bicarakan minggu lalu, bahwa konflik antar keluarga, antar anggota keluarga, maupun konflik antara keluarga dan bisnis, itu bisa direjus kalau kita memiliki tata kelola yang baik. Nah di dalam bisnis keluarga, tata kelola itu terdiri dari tiga unsur. Kalau dalam bisnis kita cerita mengenai tata kelola bisnis, kita bicara mengenai good corporate governance. Nah seperti nature-nya bahwa bisnis keluarga ini adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga, maka harus ada juga yang namanya good family governance. Tata kelola keluarga yang baik. Keduanya ini kalau bisa dibuat dan dijaga dengan baik, maka harmonisasi antara keluarga dan perusahaan serta antar anggota keluarga bisa terjaga dengan baik. Baik, mari kita mulai ngobrolnya. Kalau boleh saya share screen, Pak Dewa. Ya, Pak Nyeman. Silahkan Pak Nyeman. Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat, Pak. Baik, ini yang kita akan bicarakan. Governance and institution in family business. Nah, kita lihat bahwa mungkin Anda lihat dalam gambar tersebut, kalau di dalam bisnis keluarga, mungkin saja bisa kelima orang ini adalah anggota keluarga. Mungkin saja bisa dua atau sebagian adalah anggota keluarga, sebagian adalah non-familium. Mungkin saja kelima orang ini bukan anggota keluarga. Tergantung bagaimana manajemen bisnis keluarga tersebut. Pada saat kita bicara kemarin-kemarin mengenai nature of family business, kemungkinan-kemungkinan yang saya sebutkan tadi sangat mungkin ada di dalam bisnis keluarga. tergantung bagaimana pola pengelolaan bisnis keluarga di tempat kita. Baik tempat kita bekerja maupun di dalam usaha kita kalau kita adalah pemilik bisnis keluarga. Padewa dan sahabat pembelajar, entrepreneurial system dalam bisnis keluarga. Kalau kita bicara entrepreneurial system, itu kita bicara bisnis sistemnya dan legal sistemnya. Ini mesti ada. Kalau tidak ada, maka kita belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Bisnis sistem itu meliputi strategi, sistem itu sendiri dan proses. mari kita cek di perusahaan tempat kita berada. Apakah kita memiliki formulasi strategi yang jelas? Apakah kita memiliki visi yang jelas dan tahapan-tahapan yang jelas untuk kita mencapai visi tersebut? Punya atau tidak? Itu sebuah pertanyaan di dalam entrepreneurial system. Oke, punya. Punya lalu terimplementasi apa tidak? Bagaimana proses implementasi? Bagaimana proses aktualisasi dari formulasi strategi tersebut? Mungkin sebagian besar perusahaan tidak punya. Bahkan berjalan apa adanya. Ini kita bicara, baru bicara strategi. Lalu kemudian kita bicara sistemnya. Bagaimana teknologi yang mengatur tata kerja di perusahaan kita, apakah ada perjalan atau tidak? Bagaimana reward sistemnya? Bagaimana remuneration sistemnya? Bagaimana hiring sistemnya? Bagaimana karis sistemnya? Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Apakah kita sudah punya di dalam bisnis kita? Kalau kita belum punya, maka kita belum tergolong good corporate governance. Lalu kemudian kita bicara proses di dalam. Pengaturan proses apa saja di dalam bisnis kita. Meliputi prosedur. Punyakah kita prosedur keuangan? Punyakah kita prosedur operasi? Punyakah kita prosedur marketing? Punyakah kita prosedur manufacturing? Dan lain sebagainya. Punya dan terimplement tidak. Lalu bicara prosedur. Kemudian bicara bagaimana communication process. Proses komunikasi antar lembag, antar departemen yang ada, antar people yang ada di sana. Ini berjalan dengan baik apa tidak? Lalu kemudian bagaimana proses decision making-nya? Bagaimana proses pengambilan keputusan? Baik di dalam operasional, operasional pun bertingkat, berjenjang begitu Pak Dewa. Mulai dari hal yang remeh-remeh daily decision making, sampai kepada yang strategic decision making. Apakah hierarki ini berjalan? Nah kalau kita tidak memiliki itu, maka kita sebenarnya belum dikatakan sebagai good corporate governance. Lalu kemudian kita masuk ke dalam legal system. Legal system, kita bicara legal forms. Apakah perjanjian-perjanjian yang ada di dalam bisnis itu sudah cukup memadai atau tidak? Ada dispute enggak? Baik perjanjian internal dari company, maupun perjanjian-perjanjian dengan pihak eksternal. Nah lalu kemudian kita bicara distribution dari ownership. Kepemilikannya ini seperti apa? Sudah tertata dengan baik dan tidak? Lalu kemudian bicara yang ketiga mengenai board of directors. Ini merupakan governance body. Apakah board of directors itu bekerja sesuai dengan fungsi yang sebenarnya? Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali board of directors itu dipasang hanya untuk supaya ada di akte. Pengendalinya, ya orang luar. Di banyak perusahaan keluarga, banyak sekali yang begitu. Ditaruh si A, si B, si C, kita banyaklah tahu ada kasus-kasus pengendalinya tetap adalah ultimate-nya. Yang maha kuasanya tetap satu orang begitu. Nah ini, kalau itu terjadi berarti legal system kita tidak benar. Nah itu adalah yang terjadi dalam bisnis. Dan hubungannya dengan tata kelola ini benar atau tidak. Lalu kemudian dalam keluarga padewa dan sahabat pembelajar, ada sistem yang lain. Yang kalau sistem ini tidak ada, tidak dijalankan atau bahkan tidak ada, maka ini juga akan menjadi masalah. Sistem yang pertama adalah mengenai roles, peran dari anggota keluarga tersebut di dalam perusahaan. Ada enggak yang mengatur peran siapa berperan apa dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat bahwa peran dari orang anggota keluarga bisa di berbagai sisi. Bisa anggota keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan keluarga, seperti yang kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan lalu. Bisa anggota keluarga yang ikut berperan dalam pengelolaan perusahaan tapi bukan pemegang saham. Bisa anggota keluarga yang pemegang saham tapi tidak berperan di dalam anggota, di dalam pengelolaan perusahaan. Bisa ketiga-tiga. Nah ini siapa yang mengatur? Bagaimana aturannya? Itu juga menjadi governance system yang harus ada di bisnis keluarga. Lalu kemudian mengenai hubungan. Relationship. Menyangkut dua hal. Relationship antara anggota keluarga itu aturannya seperti apa. Relationship antara keluarga dengan perusahaan itu seperti apa. Ada lembaga enggak yang menjembatani hal ini? Dan lain sebagainya. Begitu. Nah lalu kemudian kemarin kita bercerita bahwa keluarga memiliki kultur. Keluarga memiliki values atau nilai-nilai. Keluarga memiliki falsafah. Kultur, nilai-nilai, dan falsafah itulah yang membuat setiap perusahaan keluarga itu unik. Karena kultur dan nilai-nilai dan falsafah keluarga ini itu menjadi jiwa dari perjalanan bisnis itu sendiri. Nah patternnya bagaimana? Bagaimana kultur keluarga ini bisa masuk menjadi jiwa dari nilai-nilai bisnis itu sendiri? Itu juga perlu adanya. Lalu kemudian bagaimana decision making? Bagaimana keputusan-keputusan yang berkenaan dengan perusahaan itu dibuat oleh keluarga? Apakah melalui sebuah mekanisme yang benar atau tidak? Saya contohkan begini. Misalnya nih Pak Dewa dan sahabat pembelajar, direksi-direksi misalkan nanggaplah direksi campur antara members, family members, dan tidak, bukan family members. Membuatlah keputusan jangka panjang. Sudah nih buatnya dibuat, bagus, lalu kemudian CEO adalah pemilik dan lain sebagainya, ngobrol lah sama istrinya sambil makan. Eh kemarin kita lagi mau rencana untuk bisnis ini, bisnis itu. Istrinya bilang, gue sih enggak setuju. Gue enggak usah, lalu besoknya suaminya datang lagi ke kantor. Kita enggak setuju, kita lupain dulu bisnis itu. Kita pikirin yang lain. Lalu kemudian sudah diputuskan, sudah dilakukan misalkan rekrut general manager atau rekrut manager, sudah diproses nih sama HR sama itu sampai jadi gitu. Tau-tau sampai di rumah suami cerita sama istri, lalu kemudian istri bisa bilang, lihat fotonya dong, dilihat fotonya. Ini orang enggak hoki menurut gue, jangan diterima, lalu selesai. Nah proses decision making yang seperti apa yang baik itu perlu diatur di dalam family system. Jangan sampai ngacak-ngacak maksudnya. Sesuatu yang sudah diputuskan di korporat, lalu tanpa melalui mekanisme yang proper, lalu diacak-acak oleh sistem decision making-nya di dalam keluarga. Ini kira-kira entrepreneurial system di dalam bisnis keluarga. Tidak hanya bicara bisnisnya saja yang harus memiliki governance system yang baik, tapi di dalam family juga mesti memiliki sistem yang baik. Nah Pak Dewa dan sahabat pelajar bisa bayangkan apabila tidak memiliki kedua-duanya. Dan itu banyak sekali terjadi di perusahaan, keluarga, tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga begitu. Korporat sistemnya, bisnis sistem, legal sistemnya tidak berjalan dengan baik atau tidak memiliki, lalu kemudian family system juga tidak punya. Kita bisa bayangkan seperti apa perjalanan bisnis itu ke depan. Nah kalau kita jadi pegawai di sana, kita bisa bayangkanlah seperti apa situasinya begitu. Seperti apa kebingungan-kebingungannya begitu. Orang yang ada di kampung. Nah itu, ini kira-kira di dalam governance yang mesti ada di dalam bisnis keluarga. Jadi ada tambahan ya. Kalau di Indonesia, seperti apa Pak menurut pengamatan Pak Nyoman tentang terkait dengan entrepreneurial system ini di family business di perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia? Apakah tadi yang Bapak sampaikan, ini kalau nggak ada rules, kemudian udah diputusin di korporasi, kemudian di family, dimentahkan lagi. Ini kejadian-kejadian ini yang di Indonesia seperti apa Pak? Begini Pak Dewa, saat ini sebenarnya di Indonesia kita masih berkutat untuk memperbaiki bisnis sistem orang-orang. Legal system kadang jalan kadang nggak gitu bisnis sistemnya. Ini pun masih mungkin bagian kecil yang sudah proper begitu sistemnya sebagai sebuah bisnis yang baik. Family system itu baru dikenalkan. Belum banyak. Setiap saya masuk, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, mereka masih belum terlalu fokus di sini. Mereka akan fokus kalau sudah kesandung. Kalau sudah terjadi konflik, kalau sudah mulai berantem, dan lain sebagainya. Kalau biasanya sih banyak kesandung pada saat transisi dari generasi 1 ke generasi 2. Mulai ini kelihatan, oh mulai ada konflik-konflik yang keluar. Baru mereka, apa namanya, family systemnya berjalan. Yang banyak sebenarnya, yang hijaunya belum berjalan dengan baik, merahnya kita tidak punya. Yang pinknya kita tidak punya. Dan Pak Dewa dan sahabat pembelajar, itulah yang membuat konflik. Itulah yang membuat transisi tidak berjalan dengan baik. Itulah yang membuat bahwa bisnis keluarga itu hanya 20% lebih yang bisa sampai ke generasi kedua. Dan tidak lebih dari 11% kurang yang sampai ke generasi ketiga. Dan tidak lebih dari 3% yang sampai ke generasi keempat. Karena kepemilikan itu yang tidak proper. Oleh sebab itu, kita ingin bahwa bisnis keluarga ini memiliki tatanan atau tata kelola yang proper. Seperti yang saya katakan dalam pertemuan-pertemuan yang dulu, bahwa bisnis keluarga itu berperan penting di dalam ekonomi satu negara. 90% lebih bisnis yang ada di dunia adalah bisnis keluarga di setiap negara. Rata-rata begitu antara 80-an sampai 90-an. Dan bayangkan kalau itu jatuh satu persatu. Ada konflik, ada ini dan lain sebagainya. Yang kita baru saja dihebohkan minggu ini kan dari salah satu konglu berat besar akhirnya berkonflik begitu ya Pak antar anak dari istri yang ini dengan yang itu saling mengugas. Saya nggak mau sebutkan namanya tapi kita tahu. Itu karena family systemnya mungkin, ya mungkin family systemnya mungkin hal lain dan lain sebagainya. Disitulah kompleksitas bisnis keluarga. Karena ada urusan keluarga yang bisa. Itu kira-kira Pak Dewa kabaran dari saya. Nah baik saya akan masuk ke dalam integrasi instrumen dan institusi. Mari kita cek masing-masing di tempat kita ada padidak. Ini adalah instrumen dan institusi yang menjaga bisnis keluarga itu berjalan dengan baik. Not necessary semuanya Pak. Dan not necessary resmi begitu. Tapi itu harus ada. Di dalam company kita tahu lah. Tadi kita bicara operating BOD. Kalau dia sudah besar ada holding company board of director. Pertanyaannya apakah ini berperan sesuai dengan rolesnya atau cuma boneka yang dipasang atau dan lain sebagainya. Ini masih questioning walaupun ada begitu. Jadi ada direktur yang memang benar-benar sebagai direktur dengan rolesnya sebagai direktur. Dengan hak dan tanggung jawabnya sebagai direktur. Sebagai pengelola perusahaan. Dan dia punya kewenangan tertentu. Dia punya tanggung jawab tertentu. Dia punya capaian-capaian tertentu. Yang dipertanggung jawabkan setiap periode sesuai dengan mekanisme aturan perusahaan. Apakah itu sudah jalan? Rasanya banyak yang belum. Ada direktur yang dipasang saja. Direktur si itu anaknya, si ini jadi direktur kerjanya apa juga kita enggak tahu. Terus RUPS juga mungkin enggak pernah ada. Dan lain sebagainya. Lalu di dalam bisnis ada management operation. Management ada lembaga. Nah ini sudah lembaga manajemen. Mulai dari strukturnya, mulai dari misalkan general manager dan seterusnya, dan seterusnya sampai itu. Sampai di operasi. Nah pertanyaannya apakah ini juga sudah tertata dengan baik lembaga ini struktur organisasinya, tadi prosedur-prosedurnya, KPI-KPI-nya, apakah berjalan dengan baik. Lalu kemudian karir development committee. Ini menyatukan orang. Karena ada orang yang anggota keluarga, ada yang non-anggota keluarga yang ada di dalam sini. Apakah karir development-nya sudah di-develop dengan baik begitu. Sehingga setiap talent memiliki kesempatan yang sama gitu. Dan lain sebagainya. Nah ini juga mesti dipertanyakan. Itu mari kita lihat di pesan kita. Nah lalu kalau kita bicara mengenai holding, kalau sudah besar ada board or director dari holding company. Kita tahu pertanyaannya. Berfungsi apa tidak, itu juga mesti kita lihat. Lalu ada shareholder assembly, dan lain sebagainya. Ada pertemuan-pertemuan shareholder lagi. Yang menariknya adalah, Pak Dewa, dari sisi family. Saya tidak akan bahas semuanya, karena ada association mungkin nanti akan bahas satu persatu. Itu mestinya ada family assembly. Family assembly itu seluruh keluarga ada tempat berkumpulnya, tempat bertemunya, dan lain sebagainya. Ada family meeting. Ada pertemuan-pertemuan keluarga. Kita pernah berpikir tidak bahwa pertemuan keluarga itu penting di dalam bisnis keluarga. Seperti yang kita bicarakan kemarin. Kita bicara mengenai konflik tersebut. Salah satu yang bisa membuat kohesivitas dari keluarga supaya senyawa begitu adalah pertanyaannya, seberapa sering Anda melakukan family meeting? Pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga adalah sesuatu yang paling tidak formal di dalam institusi keluarga. Ketemu saja hari minggu cerita begitu ngumpul sambil makan siang atau apa, sambil juga mesti bertanya mengenai kondisi perusahaan sekali-sekali dan lain sebagainya. Misalkan anggota keluarganya ini sudah terbagi-bagi pegang macam-macam di visi begitu, kan pada pertemuan itu bisa saling tanya, saling update dan lain sebagainya. Nanti kita cerita menupang. Nah, hal yang lalu kemudian agak formal sedikit, walaupun kadang-kadang di beberapa tempat tidak terlalu dibikin formal, yakni family council, dewan keluarga. Lalu orang sering mengatakan ini family committee. Nah, family, nanti saya ada sedikit cerita di belakang menit family council. Ini penting sekali, karena family council atau family committee inilah yang menjadi jembatan penghubung antara urusan bisnis dengan urusan keluarga. ini bisa resmi, bisa tidak resmi. Bisa dibikin resmi, bisa dibikin tidak resmi. Lalu kemudian kalau mau dibikin resmi banget, ya kita bikin family office lah begitu. Sudah resmi itu, gini sekali. Itu nanti kita akan cerita bagaimana peran dari dua hal ini paling tidak mungkin hari ini kita bisa cerita. Bagaimana peran family meeting dalam membuat governance dan bagaimana peran family council di dalam membuat governance. Nah, salah satu hal yang penting yang mesti nanti dilahirkan, sebuah instrumen yang namanya family constitution. Pak Dewa dan sahabat pembelajar, kesepakatan-kesepakatan keluarga. Menyangkut kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan urusan keluarga dan singgungannya dengan perusahaan. Kesepakatan ini bisa tertulis dalam pengalaman saya, bisa tidak tertulis. Misalnya, kesepakatan mengenai pendidikan keluarga, kesejahteraan keluarga, siapa-siapa yang akan dilibatkan dalam pengelolaan perusahaan, suksesi kepemimpinan seperti apa kita sepakati. Ini kita sepakati di dalam keluarga. Lalu kemudian yang sudah besar biasanya, keluarga selalu memiliki yayasan, foundation. Ini juga penting untuk menyalurkan aktivitas keluarga dalam hal sosial. Dalam hal sosial, lalu kemudian itu bisa di, apa namanya, CSR dan lain sebagainya bisa melalui situ. Nah ini kira-kira, ini inilah kira-kira sesuatu yang ada gitu. Harusnya ada gitu. Tetapi sangat-sangat disesuaikan dengan kebutuhan kalau perusahaannya kecil, keluarganya masih kecil, seperti Kak Zek kemarin katakan, kan toh risiko dari bisnisnya masih kecil juga. Bisnisnya kecil, keluarganya juga kecil, sehingga ngaturnya lebih gampang. Itu bisnis risknya kecil juga. Bayangkan kalau keluarganya besar dengan cabang-cabang keluarga yang sudah banyak, ini generasi keempat misalnya, kaudaranya banyak gitu, lalu perusahaannya juga banyak. Ini kalau nggak diatur, ya berata yudah. Bisa berata yudah betul-betulan itu Pak Deo. Kalau nggak benar-benar ada lembaga yang menggawangi governasi tata kelola, ada yang membuat tata kelola, ada yang menjadi penghubung antara bisnis dan keluarga dan lain sebagainya. Itu kompleks. Nah lalu kemudian mari kita lihat yang paling contohnya saja yang paling sederhana, yang paling tidak formal mengenai family meeting. Ketemu saja lah. Sering ketemu, sehingga antar anggota keluarga cair gitu. Kalau ada persoalan bisa bisa di ngobrolin sambil ngopi, sambil ngerokok, dan lain sebagainya. Not necessary formal sebenarnya. Persoalan mereka masih selesai. Nah, family meeting ini kalau misalkan bisa dilakukan dengan rutin, paling tidak ada sembilan manfaat lah. Tentu masing-masing akan mendapatkan manfaatnya sendiri-sendiri tergantung pada situasi dalam bisnis keluarga tersebut. Nah, pertama manfaat dari ini bisa jadi wadah untuk berbagi informasi tentang bisnis. Kalau misalkan masing-masing anak itu megang satu unit bisnis, kan sambil makan bisa cerita tuh bisnis ini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya milik bersama kan. Karena kebetulan si A pegang bisnis A, si B pegang bisnis B. Lalu komunikasi antara anggota keluarga. Pak Dewa begitu kita masuk di dalam bisnis, sibuknya sudah bukan lain. Kalau kita tidak sengaja untuk mempertemukan diri, itu juga bisa nggak ketemu-ketemu bisa berbulan-bulan tuh. Apalagi keluarga ini rumahnya berjauhan lagi kan begitu. Lalu ini juga saran pendidikan bagi anggota keluarga yang mengenai perusahaan. Gini loh perusahaan gitu. Karena kan nggak semua anggota keluarga ada di dalam perusahaan. Tapi kan dengan begini bisa diceritain, oh perusahaan tuh begini dan lain sebagainya. Serta posisi sebagai anggota keluarga itu ada di mana posisi masing-masing. Nah lalu kemudian wadah untuk menyelesaikan masalah dan resolusi konflik. Itu yang seperti saya bilang tadi. Yang soft. Penyelesaian masalah yang soft. Tidak harus dalam meeting resmi dan lain sebagainya. Kalau ada konflik antara anak A dengan anak B di dalam perusahaan kerja bisa selesailah di sini. Nah lalu kemudian mengupdate anggota keluarga atas program-program kesejahteraan keluarga. Walaupun family meeting ini bukan tempat menggodok program kesejahteraan keluarga. Tapi kalau ada program itu di mana misalkan ada salah satu anggota keluarga yang ikut di dalam menggodok program itu bisa cerita. Oh sekolah nanti ada ini dia siswa untuk anggota keluarga dari PT ini ya dan lain sebagainya. Oh kita sudah diberikan jaminan kesehatan ya dibuatkan oleh perusahaan. Ini kan sangat-sangat bermanfaat bagi anggota keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan. Oh sekarang perusahaan bisa minjemin kita ya kalau kita mau berbisnis UKM gitu. Misalkan suka bisnis ini yang enggak ada hubungannya dengan bisnisnya keluarga gitu. Misalkan ada begitu dan lain sebagainya. Lalu ini dengan cairnya begini akan memudahkan dalam pembuatan kebijakan. Terutama yang dibatkan keluarga. Karena sudah cair tadi. Sudah kohesif tadi. Lalu kemudian ini bisa melibatkan anggota keluarga dalam bisnis agar pemilik mengetahui kondisi bisnis yang sebenarnya Pak Dewa. Jangan sampai mereka tahunya pada saat terjadi masalah. Itu bisa saling tuding. Tapi kalau rutin mereka tahu kondisinya, apalagi masa pandemik ini seperti yang saya sempat bicara pada saat kita season pertama kalau tidak salah. Masa pandemik ini perubahan bisnis sangat fragile gitu. Naik turun-naik turun dan anggota keluarga harus merapatkan diri untuk tahu bisnis kondisi begini. Sehingga mungkin bisa nolong. Mungkin dengan jaringan yang dimiliki bisa nolong dan lain sebagainya. Lalu yang ke delapan bisa menjadi forum untuk melakukan perayaan keberhasilan. Oh si ini berhasil, yaudah kita makan-makan di rumah. Oh itu habis menang tender, yaudah kita ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Terus introspeksi juga dengan kondisi keluarga, bisnis keluarga. Lalu terakhir adalah bisa dipakai untuk wadah membicarakan peran keterlibatan keluarga di dalam bisnis. Ini bisa dilakukan dengan sangat santai kok. Asal ada kemauan gitu. Bisa lewat break-up atau tiap minggu malam minggu mumpul sebentar gitu makan. Kalau masih ada orang tua, biasanya mumpul di tempat orang tua gitu makan sambil diajak anak-anaknya. Nah ini yang paling simple dan paling tidak formal. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa ini penting di dalam bisnis keluarga. Karena ini akan membuat keterlibatan keluarga di dalam bisnis, walaupun tidak langsung, tapi perannya akan bisa dilakukan. Eh si A itu lagi tender di situ loh. Oh, kayaknya gue kenal deh sama yang punya. Walaupun saya enggak ikut nih. Kayaknya tuh dulu temen gue kuliah deh. Oh ya, kalau gue telpon aja gimana? Nah, oh si ini sedang mencari supplier ini. Tuh rupanya lu. Gue punya temen tuh di sana. Saya memang misalkan saya sebagai enggak ikut di dalam pengelolaan keluarga karena misalkan hobi saya jadi guru begitu kan. Oh itu mah bekas murid saya yang punya. Saya ini. Nah, tapi kan misalkan. It's happen. Itu sesuatu yang terjadi. Dimana lembaga ini penting. Dan sering terlupakan. Nah lalu kemudian. Sering terlupakan, Pak ya. Sering terlupakan. Padahal ini sepertinya ini forum yang ideal gitu ya untuk menjaga kemudian mengembangkan perusahaan gitu ya, Pak ya. Karena sibuk itu ya. Saya punya temen juga yang based on family business juga dipaksakan itu setiap Rabu malam. Jam 7 harus dinir sama-sama. Jadi kayaknya harus dipaksakan ya. Harus dibuat sistem. Harus dibuat sistem. Tadi dipaksakan itu sebenarnya sistemik. Dibuat sistem untuk kesana. Bisa saja arisan. Arisan di rumah ini, ini yang ngadain, bawa makanan dari rumah, ngumpul di situ. Sampai dia bilang, waduh kalau Rabu jam 7 malam gak bisa. Gak bisa benar. Itu sudah di sistem. Ini paling ideal. Family meeting ini penting sekali ya. Penting sekali ya. Manfaatnya banyak banget juga. Penting sekali ya. Karena kohesivitas dari anggota keluarga itu penting. Dan itu menjadi penyelamat pada saat terjadi konflik antara anggota keluarga. Sangat-sangat penting. Itu kira-kira. Ya. Lalu kemudian kita masuk lagi ke yang lebih formal sedikit, yang sudah dilembagakan begitu. Walaupun pelembagaannya ini bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan. Bisa resmi, bahkan mungkin bisa di dalam satu lembaga badan hukum sendiri. Bisa dibentuk ad hoc, bisa dibentuk dalam struktur korporasinya, dicantolin sedikit. Bisa juga tidak. Tetapi badan-badan berikut ini sangat-sangat penting terhadap, terutama terhadap bagaimana hubungan antara keluarga dan peranyaan dengan perusahaan. Itulah yang kita kenal dengan family council. Dewan keluarga. Family council atau orang sering mengatakan family committee. Secara tidak resmi. Oh ini komite keluarga. Oh hal-hal begini yang sudah strategis, nanti CEO mesti lapor dulu ke komite keluarga untuk soanlah bahwa akan ada begini. Nah lalu siapa anggota family keluarga? Kalau sudah ada cabang-cabang keluarga, si A sudah punya anak beranak, si B punya anak beranak, si C punya anak beranak, apalagi sudah ada sepupu-sepupu, maka di dalam dewan keluarga ini, isinya adalah dari keturunan langsung itu, ada perwakilan-perwakilan, kayak DPR-nya itulah Pak Dewan, sahabat perbelajar itu. Ada perwakilan-perwakilannya, yang mewakili keluarga tersebut di dalam membuat kutusan-kutusan dan aturan-aturan yang menyangkut keluarga dan perusahaan. Setiap keluarga diwakili ini, diwakili ini, dan lain sebagainya. Sehingga mereka terinformasi kondisinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada keharmonisan antara perusahaan dan keluarga. Supaya tata kelola keluarga berjalan, dan tata kelola perusahaan juga berjalan. Nah fungsinya, yang pertama fungsinya bisa menjadi penghubung anggota keluarga dan manajemen perusahaan, ini sudah masuk ke manajemen perusahaan, menjaga terperliharanya nilai-nilai keluarga pada kebijakan dan strategi perusahaan tadi, values dan kultur tadi, menjaga kesimbangan antara kepentingan keluarga dan perusahaan, memberikan bimbingan dan arahan dalam membuat putusan-putusan dan kebijakan perusahaan yang penting. Ini juga CEO bisa minta komite keluarga kalau ada hal yang penting untuk dibicarakan, minta soal lah. Saya mau begini dan sebagainya. Lalu menjadi tempat pembelajaran bagi anggota keluarga yang berkenaan dengan pengelolaan bisnis. Ini produk-produknya membuat batasan aturan main untuk anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, menciptakan adanya satu suara dari keluarga. Jangan noise, Pak. Si A bilang A, si B bilang B, si C bilang C, dan lain sebagainya, sehingga di perusahaan bingung. Di sini yang keluar satu suara ke dalam perusahaan. Inilah suara keluarga. Lalu mendiskusikan dan memutuskan personil yang duduk di dalam manajemen puncak keluarga. Personil-personil. Di sini, Pak. Terakhir soan, Pak. Ke komite, Pak. Oh, yang ini kasih profesional dari keluarga, yang ini si A, yang ini si B. Yang ini biar orang lain. Dan lain sebagainya. Ini diputuskan dari sana. Lalu kemudian menyiapkan suksesi kepemimpinan. Lalu mengkomunikasikan kepada manajemen berkenaan dengan visi, nilai-nilai keluarga, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyampaikan kepada manajemen menerjana jangka panjang keluarga, dan hal-hal strategis menjadi visi keluarga dalam jangka panjang. Lalu merancang kesejahteraan keluarga. Ini juga penting, karena konflik sering terjadi, karena perbedaan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu membuat aturan lainnya yang menyangkut hubungan keluarga dan kita. Itu kira-kira, ini sudah lebih strategis tempatnya dibandingkan dengan tadi, family meeting. Ini sudah buat putusan-putusan. Nah, itulah kira-kira dua lembaga dulu yang saya ceritakan, karena waktu kita sudah cukup. Mudah-mudahan, paling tidak kalau punya dua lembaga ini, sudah ada governance yang menghubungkan, yang bisa menjembatani konflik-konflik yang terjadi di keluarga, dan menjembatani antara kepentingan keluarga dan kita. Kalau ini ada, lalu kemudian corporate-nya sudah govern juga, perusahaannya punya tata kelola yang baik, paling tidak lebih harmonis dibanding tidak ada sama sekali. Nah, institusi yang lain yang lebih komplikatif nanti kita akan adakan kalau memang sudah, kebutuhan itu sudah ada. Itu kira-kira Pak Dewa dan sahabat pembelajar mengenai tata kelola dan institusi dalam perusahaan keluarga. Dari saya sekian, salam bisnis keluarga. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Oke. Ya, panjaman luar biasa ini. Ada dua forum atau dua lembaga yang supporting untuk tingkatkan keharmonisan perusahaan keluarga. Di mana tadi disampaikan ada family meeting dan dewan keluarga. Nah, untuk Anda sahabat pembelajar yang sore hari ini, sudah sore ini sih, sore ini ingin bertanya, silakan langsung tulis di Zoom Group Chat atau langsung buka mic ya. Sambil menunggu Pak, dewan keluarga ini, Pak. Saya tertarik dengan dewan keluarga ini. Dewan keluarga ini kan menjembatkan antara keluarga besar, family, dengan manajemen operation lah ya, di bisnisnya gitu. Nah, apakah ketika di bisnis operation ini memutuskan sesuatu, dewan keluarga ini bisa menganulir gitu ya keputusan itu atau ada rapat dulu atau istilahnya berdiskusi atau langsung punya hak veto lah Pak kalau keamanan itu. Gimana Pak? Dewan keluarga ini secara legal tidak punya hak veto. Tapi rata-rata dewan keluarga ini punya akses kepada pemegang saham. Karena mungkin salah satunya mereka adalah pemegang saham dan di atau, ini karena pesan keluarga. Kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai, ini kan dibicarakan antara eksekutif perusahaan dengan komite. Rata-rata sih, biasanya pengalaman saya sih tersolv lah. Karena ya, dan apa namanya, kalau misalkan eksekutif punya rencana untuk ABCDE gitu ya, lalu dewan keluarga bilang, eh, kayaknya yang E itu you mesti check in lagi, saya, kayaknya ini tidak begitu sempat yang E, tolong diindikkan. Nah, eksekutif akan bilang, oke, saya coba cek lagi. Tapi kalau untuk terjadi perdebatan, ini jarang-jarang tidak terjadi. Jarang-jarang terjadi karena biasanya sih mekanisme korporasi dipakai. Oke. Memegang saham dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi menggunakan mekanisme korporasi ya? Iya. Untuk apa ya, tujuan yang sama ya, ini solving the problem ya. Oke. Nah, dewan keluarga ini dibentuk atau masa, ada masa nggak sih Pak? Ada masa, apa, ada priodenya gitu. Kalau tadi dewan konsil ini kayak, dewan keluarga ini kayak DPR gitu, ada masa priodenya gitu. Misalnya. Atau diangkat resmi kemudian disahkan oleh? Diangkat oleh keluarga. Diangkat oleh keluarga. Pada surat juga ya. Ya, ada buat keluarga menugaskan ini, 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 yang menjadi penghubung antara antara bisnis dan keluarga dengan tugasnya ini. saya biasanya kita bikinkan apa-apa saja yang dibahas oleh dewan keluarga, dan bagaimana hubungan dewan keluarga ini kepada keluarga, bagaimana hubungannya juga dengan bisnis gitu, dengan CEO atau pengelolaannya. Tapi kebanyakan kan masih CEO-nya juga anggota keluarga gitu. Sehingga hubungannya bisa sangat cair lah. Tapi tetap aja bahwa ada dewan ini yang bisa, ya, paling tidak mengharmoniskan hubungan antara perusahaan dan keluarga. Sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan, keluarga tahu gitu. Dan menyetujui bahkan. Oke Pak Nyoman, sahabat pembelajaran ada? Kalau nggak ada, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup ya. Dalam prakteknya ini Pak, dengan dua lembaga ini ya, family meeting, kemudian dewan keluarga, menurut pengalaman Pak Nyoman menangani banyak perusahaan keluarga, ini bagaimana Pak? Apakah memang secara prakteknya ini hasilnya ada progres, ada hasil, memang ini jadi patokan yang ideal untuk perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia? Baik Pak Dewa. Family meeting kelihatannya, kalau menurut saya, adalah hampir wajib ya harusnya, walaupun informal ya Pak Dewa. Karena itu banyak sekali membantu, banyak sekali membantu. Keluarga di dalam pengelolaan, dan dalam hubungannya dengan bisnis. Itu cukup ini. Dengan rutin seperti yang temannya Pak Dewa tadi setiap Rabu sore rutin gitu. Itu sangat membantu. Memang enggak kelihatan betul, tapi itu membantu sekali. Lalu dewan keluarga biasanya kan dibentuk pada saat cabang keluarga sudah mulai banyak. Jadi misalkan sudah, kalau generasi kedua masuk ke generasi ketiga itu sudah mulai bercabang ke keluarganya Pak Dewa. Ini sudah punya anak-anak, anak-anak juga sudah mulai bisa itu gitu kan. Kan enggak mungkin semuanya ikut ngambil keputusan kan Pak. Masih ada wakil-wakilnya gitu. Dan bagi keluarga yang sudah memiliki cabang cukup banyak, lalu kemudian apalagi bisnisnya juga sudah mulai banyak, pembentukan Dewan Keluarga atau Family Council atau Family Komite dalam berbagai tingkatan. Karena itu bisa seperti yang saya bilang tadi, di dalam pelaksanaannya ada yang tidak pakai surat lah pokoknya, si ini-ini wakilin, jadi kalau ada apa-apa si inilah yang putusin begitu. Karena cair sekali misalkan anggota keluarganya, juga begitu. Ada juga yang ada surat keputusan dari keluarga sebagai pemilik perusahaan menugaskan ini, 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 ini sebagai untuk menjabat sebagai Dewan Keluarga, begitu. Dengan tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini perusahaan tahu. Itu kira-kira. Oke. Efektif ya. Efektif ya. Oke. Baik Pak Nyoman, ini sepertinya waktunya tidak bisa kita perpanjang lagi, sudah tidak terasa, ini sudah hampir 5. Ada closing statement Pak dari Pak Nyoman terkait dengan tema kita hari ini, governance and institution in family business? Baik, Pak Dewa dan teman-teman sahabat pembelajar, pesan saya begini, perusahaan mesti memiliki tata kelola yang benar. Itu sebuah kewajiban dan sebuah keniscayaan kalau ingin menjadi besar dari sisi bisnisnya. Dan di dalam bisnis keluarga, tidak hanya good corporate governance yang harus ada, juga harus ada good family governance. Keluarga juga mesti memiliki tata kelola yang baik. Ini sangat penting untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan antar anggota keluarga, maupun dalam hubungan keluarga dan perusahaan. Apabila belum ada di dalam bisnis kita, mungkin yang paling sederhana dulu diciptakan, yakni membuat family meeting secara tersistem. Itu akan sangat penting. Kalau bisa lebih jauh lagi dan dibutuhkan, silakan ke-i-i-i dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Dewa dan sahabat pembelajar pesan terakhir saya kepada para pemilik bisnis keluarga. Terima kasih dan sahabat sore. Oke, terima kasih Pak Nyoman Marpa. Atas pencerahnya sore hari ini, luar biasa. Jadi semakin dalam kita memahami tentang perusahaan keluarga. Kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan jam setengah 4 sore di IndonesiaBelajar.id. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman. Dan juga terima kasih untuk sahabat pembelajar yang join pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.